Halo selamat datang kembali di Rose Game Channel kali ini kita akan kembali membuat DIY steering wheel yang berbeda dengan yang kita buat kemarin sebenarnya sama sih ya dengan yang kemarin bedanya kali ini kita tambahkan stick PS2 fungsinya adalah sebagai kontrol tambahan untuk steering wheel kita nah seperti apa fungsinya Mari kita saksikan videonya Oke ini adalah penampakan steering wheel kita yang kemarin dan sudah saya tambahkan stick PS2 fungsinya adalah supaya kita bisa mendapatkan tombol-tombol tambahan seperti ini nah guys fungsi dari tombol-tombol ini adalah untuk memindahkan tombol kontrol yang berada di keyboard jadi kita lebih nyaman dalam memainkan game ini adalah board mouse yang kita bongkar Oh ya guys kemarin kita menggunakan dua laher atau bering kali ini saya hanya memasang satu bering saja dan optic mouse nya saya pasang di belakang CD bukan apa-apa sih guys alesannya hanya karena saya lebih nyaman menggunakan tambahan CD sebagai pengganti mousepad ini dia hanya satu laher yang saya gunakan guys dan saya menggunakan lem besi untuk memasang asnya karena akan lebih mudah dalam pemasangan as dan lebih kuat dibandingkan saat kita memasang menggunakan las selain itu guys laher juga akan terhindar dari panasnya api las jadi laher akan aman dari kerusakan seperti itulah kira-kira guys wujud dari DIY steering wheel saya lalu bagaimana cara setting dan seperti apa hasilnya Oke langsung saja kita tes nah ini dia hasilnya guys ya cukup lumayan lah untuk kelas DIY alias duit yourself alias lagi duitmu sendiri hahaha ah canda guys maksudnya buatan sendiri wop ternyata tombolnya tidak berfungsi itu hanya karena saya lupa menghidupkan tombol analog dari stick PS ya guys jadi tidak usah khawatir oke guys langsung saja kita masuk ke cara menyetting DIY steering wheel kita ini oke kita masuk ke game dulu guys ya pertama-tama kita masuk ke menu option kemudian kita pilih control lalu dari keyboard only kita kita ubah menjadi keyboard plus mouse steering kemudian steering sensitivity nya kita geser ke kiri sampai habis guys dan untuk setting yang lain kita biarkan seperti semula jadi kita tidak perlu merubah yang lain lagi kemudian kita kembalikan lagi settingan ke keyboard plus twin USB joystick ya guys jadi seperti ini nah untuk steering axis kita jadikan na alias not available atau kita anasin ya dengan cara kita anasin seperti ini kurang satu lagi nah ini dia oke kita jadikan na dan kita biarkan yang lain seperti sedia kalah jadi kita tidak perlu merubah yang lain lagi lalu kita pastikan lagi di settingan keyboard plus mouse steering nya lalu kita kembalikan lagi ke keyboard plus twin USB joystick setelah itu guys kita keluar dari game untuk melakukan pen-settingan pen-settingan di file profile kita kita masuk ke folder profile yang berada di drive C kita buka my dari dokumen Eurotruck simulator novamente kemudian profile kemudian kita masuk ke folder profile kita lalu kita buka file control.seed kemudian kita edit kita cari baris yang bertuliskan konstan C underscore ampere kita Kita rubah dari 0.0 sekian menjadi 1.0 sekian Seperti ini Kemudian kita save dengan Ctrl S Atau kita tekan tombol di atas yang bergambar disket Kemudian kita kembali lagi ke game Jangan lupa kita pastikan bahwa kontrol yang kita gunakan Berada pada keyboard plus twin USB joystick Oke guys setelah kita pastikan Berarti kita sudah selesai men-setting game kita menggunakan keyboard, mouse, dan juga stick PS2 Kemudian langkah selanjutnya Kita tinggal pindahkan saja fungsi tombol yang sebelumnya menggunakan keyboard Ke tombol-tombol stick PS2 yang sudah kita modif menggunakan saklar push-on Untuk informasi harga bervariasi ya guys Antara Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 5.000 Kalian bisa dapatkan di online store atau toko elektronika terdekat di kota kalian Oke kita skip Oke ini dia hasilnya setelah kita pindahkan ke tombol stick PS2 dan mouse yang sudah kita modif tadi Menggunakan tombol push-on Yap sangat mudah kan guys Jangan lupa subscribe ya guys Silahkan share video ini jika bermanfaat Dan jangan lupa di like jika kalian suka video ini Oh iya guys Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini ya guys Sampai jumpa di video Rose Game berikutnya Salam Game